Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Roblox Blox Piece ya dan di video kali ini gue akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara mendapatkan Devil Fruit secara gratis ya teman-teman, gratis jadi kalian gak perlu nyari-nyari lagi ya, yaitu dengan mengikuti Factory Event gue rasa kalian pasti udah banyak yang tau lah ya oke guys, jadi kalau kalian mengikuti Factory Event ini kalian bisa ada 2 cara sih, pertama ke server public atau kalian kalau mau gampang kalian ke server VIP, tapi yang kosong yang masih kosong ya, dan kalau menurut perhitungan gue, Factory Event itu terjadi sekitar setiap 1 jam setengah dari semenjak kalian memulai server itu ya ini menurut perhitungan gue pribadi sih, karena biasanya setelah Devil Fruit pertama spawn, itu artinya 1 jam, tidak lama kemudian itu ada Factory Event, tapi itu di server yang kosong ya berbeda dengan kalian kalau di server public seperti ini yang gue sebenernya tidak begitu mengerti kalau di public penghitungannya kayak gimana ya, tapi kalian bisa bisa jadikan jam yang ada di Demon Fruit Rider sebagai acuannya ya yang ada di Demon Fruit Rider itu loh kalau gue sih biasa 1 jam setengah lah kita kira segitu deh teman-teman dan jika sudah akan ada message seperti ini dan ketika message itu muncul dan pintunya terbuka kalian hanya punya waktu sekitar 5 menit teman-teman untuk menghancurkan core nya ya di bagian atasnya itu ini dia selamat menikmati 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 si bisnemu bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati